Intro Welcome to HSR Wheel Kali ini gue berkesempatan hadir di starting grid ya Ini salah satu toko kita yang ada di daerah Meruya lah Kedoya ya lebih tepatnya Ini di Jakarta Barat Nah alamat lengkapnya Ada di bawah sini Nah toko kita kedatangan mobil-mobil ganteng ya Ini ada mobilnya Mas Harun nih Seri 7 Yang long wheelbase-nya panjang banget nih Yang long wheelbase Dan mobil Mas Fitra Ada yang GR Yaris Ada yang Yoniq 5 Atau ada Mas Fitranya Nah ini mau ngapain sih mereka ke sini Mas Harun dan Mas Fitra ini Di toko starting grid Nah gue masih penasaran Mari kita lihat keseruan hari ini Ya ini Mas Fitra lagi ngonten sih Lagi ngonten Tuh lagi ngebahas velg Si Hyundai Yoniq 5 ini Dari yang standarnya Itu gimana Homesetnya, gimana modelnya Karena Mas Fitra sendiri Itu buat velg Hacer pouch untuk Yoniq 5-nya guys Tuh Nah Karena gue tidak ingin mengganggu Mas Fitra sambil ngonten Akhirnya gue disini aja settingnya Gapapa ya Nah tuh guys Di dalam Karena Mas Fitra dan Mas Harun Dan ada Pendesain velgnya Itu kolaborasi juga Antara Mas Harun Dan Mas Siapa namanya Boleh gue lupa Mas Sean 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 Mas Sean Nah itu ada disitu tuh Bukan Bukan Desainer juga Dan kolaborasinya Antara Mas Harun Dan Dia Jadi itu Yoniq 5-nya Velgnya pokoknya Belum gue liat Gue penasaran Gimana sih Velg Untuk Yoniq 5 ini Nah Sebelum mobil ini diganti Velgnya menggunakan Hacer pouch String 20 Kita liat nih Velg standarnya dari Yoniq 5 ini Menurut gue Cukup estetika Tapi ini standar banget Dan karena warnanya Hitam Jadi tidak Kelihatan ya Nih Warna-warna Atau detail-detailnya Karena warnanya hitam Dan Jatuh itu ngeblok banget Tapi gak ada pemanis Yang sangar-sangarnya gitu guys Nah Tapi masih Worth it lah Nah Karena Mas Fitra Pengen yang lebih gahar lagi Katanya pengen Lebih keliatan Lebih manis Nah itu Nanti kita penasaran Lihat gimana Velg-nya terbarunya Dan Bannya Wuling Eh Wuling Bannya Hyundai Yoniq 5 ini sendiri Ini berbeda ya Karena bannya kan Buat Mobil EV ya Jadi Komponen bannya Lebih beda nih Nih Kalau bisa kita pegang Ini lebih keras Bindingnya tuh lebih keras Karena dia untuk bobot Baterai dan bobot Mobil Itu kan cukup keras Jadi Berbeda nih dengan Ban biasa Jangan kalian beli Ban ini untuk Dipakai di mobil Bensin atau Mobil bermesin Jangan Ini bannya khusus Untuk Si mobil Si mobil Hyundai Yoniq 5 ini guys Nah Ini toko juga lagi rame Kayaknya Kita langsung Ke dalam aja Ada Mas Harun juga Kayaknya mobil Mas Harun Ambil di Spurring Gimana mobilnya Nah ini dia Seri 7 makin ganteng aja Kita kayaknya pernah nanya Mas Harun dikit Mari kita tanya Nah di ruangan tunggu kita Itu ada Mas Sen Dan Mas Fitrari lagi Ngejelasin Konsep-konsep Dan model-modelnya guys Hah Ini ada Mas Harun nih Mas Harun lagi merhatiin Mas Harun Iya Ngapain Lagi ngeliatin Lagi ngeliatin Coret-coret sembarangan banget Itu harusnya ditangkep nih Masa dinding orang Ini kan desainnya dia Oh sorry Dia kan lagi desain sama Mas Harun juga Oh itu Sen ya Iya itu Sen Bukan siapa-siapa Jadi saya bingung Mas saya pikir nih orang coret-coret Depan itu coret-coret sembarangan Iya mas beternya ngeliatin doang lagi Saya udah bernagur tuh Jangan menasal coret-coret tembok orang Kacang orang nih coret-coret Ternyata itu Sen Itu Sen Lagi Oke lagi Yang jelasin Oke Sen bagus Kamu oke Iya Mas Sen Kali ini Velaknya Mas Pitra gimana menurut Mas Kan belum kita unboxing nih Sebelum itu bukan Mas Pitra Mas udah ada gambaran belum Velaknya gimana sih kisih-kisih ya Waktu itu desainnya itu Ribet Ribet Susah Jadi karena Karena dia kan mau ikutin konsepnya Ioniq itu ya Kalau kiliat dari gambar tuh Jadi ada kayak segitiga gitu Terus lampu-lampunya Jadi mobil Ioniq itu kayak ini ya Mobil konsep zaman dulu Jadi mobil futuristik jamu-lampunya jadi kayak ada kotak-kotaknya terus abis itu Apasih namanya itu kemarin Abis itu ada kayak segitiga terus di lampu belakangnya itu kan ada Part yang ada di Ioniq itu Maksudnya fitur yang ada di Ioniq Maksudnya di lampu Di bentuk Bentuk bodi Itu akan dimasukkan ke dalam si Velak itu Terus belum lagi di aerodinamisnya Misalnya tuh kalau waktu-waktu kita desain sih Di bagian meshnya itu Apa yang kotak-kotaknya itu Itu sebenarnya tingginya Tinggi rendahnya itu beda Makanya saya penasaran pengen lihat sih Ini barengan ya Bukanya Mas Barengan ya Barengan nanti Ampir saya tegur Untung Mas Unten bilang Segurasinya apa nih Jangan Lagu banget Mencore-coret Iya Sian dia nya Mas Enia Oke Mas Arut terima kasih Nah guys ini Nah ini konsep dari Velaklinik Vef nya Bisa kita lihat Nah ini Kalangnya nih ya Tapi ini yang udah jadinya nih Ada bintik-bintik Dapetnya dari mana Dari sini nih Dari lampu Nah ini Jadi ada motif disini Ada disini Tuh Habis itu Nih Ada dicoret-coret Pokoknya Indonesia dicoret-coret Nah ada bedanya Kalau yang kanan itu Seperti ini Kalau yang kiri itu Seperti ini Jadi berlawanan Jadi kayak yang katuk kesini Yang katuk kesini Jadi pembeda antara kanan Dan kiri Tuh sampai segitunya Buat Velak ya Gila nih Penuh mikirnya Mikir keras lagi Udah mikir Gak tau gue harus Gimana mikir Gue gak sanggup sih mikirnya Buat Velak segini nih Tapi Mas Enia Mas Arun Terbaik untuk desain Velak Nah kita ngeliat langsung aja yuk Velaknya secara dekat Ayo Nah ini udah jadi ya Udah dibuka Udah di unboxing Sama Mas Fitra Dan Mas Harun Ini nih yang gue bilang tadi Ini seperti kayak lampu Eonic Verve di belakangnya Nah ini Bener-bener kecetak Ngedetail banget nih Kecetak Tuh Kalau dipegang tuh enak tuh Tuh Kayak Buat rapi Buat rapi Yang kisih-kisih anginnya disini Yang kisih-kisih anginnya disini Dan ini bergunanya Makanya gue bilang Kanan dan kirinya berbeda Jadi pada saat telaknya muter Nah ini nih Yang masukin angin kesini nih Kalau kanan itu dia Lebih mengikutin alurnya Ke depan Nah yang kiri juga ke depan Jadi kalau ketuker Masa yang kanannya ke belakang muter ya Nah itu bedanya Nah yang kanan itu Sabar Nah ini sebelah kanan Ini sebelah kanan Yang ini sebelah kiri Tuh Alurnya Karena pada saat diposisikan Ini velg Nempel Dia kan muternya begini Nah kalau kita dibalikin nih Begini Nah ini Begini Gitu Wah kita gak sabar Nunggu Velg ini kepasang di mobil Eonic Verve Dan karena mobil Eonic V ini sendiri Punya sensor TPMS Jadi Untuk kuranginnya ada sensor ya Kita juga nyediain Jadi gampang Lo gak usah Pening-pening Gak usah susah Nah ini kan sensor aslinya nih Udah Eh ventilasinya kan pake sensor Gak kita lepas Jadi biarin aja Kalau lo pengen balik ke standar Lo gak usah lepas Kita jual sensornya Jadi lo bisa dapetin Di toko-toko SR terdekat Di kota anda Untuk sensor parking Eh sensor TPMS ada Kalau parkir belum ada Insya Allah kedepannya siapa tau Pengen buat sensor parkir Insya Allah guys Kita masih nunggu ini dipasang dulu Sabar Oke sabar Nah guys Ini mobil udah kepasang Velgnya Ambitra ya Waduh thank you banget Saya tau betapa sulitnya Dan betapa lamanya Bikin velg ini Karena detailnya luar biasa Thank you Akhirnya diwujudkan Dan Ini jadi Satu-satunya Karena Ayah Nick 5 itu kan Salah satu mobil listrik yang Banyak jumlahnya kan Nah ini tapi Dari semua Ayah Nick 5 Cuman ini yang Velgnya special order Dan ini sendiri penuh Perjuangan Karena lama masih try ya Betul Lama dan kita Benar-benar bukan hanya Mikirin desain Tapi kita juga mikirin Filosofinya Di balik velg ini Bahkan bagaimana Menyesuaikan velg ini Dengan filosofi dasar Dari mobilnya Yaitu yang parametrik pikselnya Itu semua tertermin Di velg ini Nah ini ada artinya Semua berarti Velg ini dibuat nih Ini ada artinya Karena saya ikut proses Desainnya ya Palang 5 nya ini Menambah nilai sporty nya Kemudian Sebagian besar ini Warnanya hitam Itu menambah kesan berani Nah cuman Yang inginya filosofi Dari velg ini Adalah parametrik pikselnya Ini Iya ini kecil-kecil Parametrik piksel ini Dan luar biasa Desain HSR Supaya menimbulkan Kesan futuristis Dan Perkesan seperti Pergiasan Iya Jewelry Ini tinggi Setiap parametrik piksel ini Berbeda-beda Iya Jadi beda-beda Ini bikin pusing Fabriknya gitu Tapi hasilnya jadi Luar biasa Kemudian Satu yang istimewa Dari velg ini Dia mirror Jadi kanan dan kiri Itu berbeda Tapi Dia akan menimbulkan Efek aerodinamika Yang sama Karena kan Kita pengen Ada tekanan negatif Supaya mengeluarkan Angin dari Dalam Nah Kalau velg yang sama Ditaruh di kiri Pasti efeknya Kebalikannya Makanya Kanan dan kiri Memiliki profil yang Mirror Mirror Jadi Dua Velg Untuk kanan Dua velg untuk kiri Gimana guys Tuh Kan ini Luar biasa nih Velgnya ini Kalau gue Melihat yang Mobil GR Yaris Kan sampai buat baju nih Mas Nih Bajunya Hah Loh Gue aja belum dapat Belum dapat kan Iya Ini dia udah dapat Iya sih Udah dapat Nah nanti kayaknya Buat unique Nah nanti Sultan buat lagi dah Oke Pakai velg ini Siap Siap Tapi luar biasa ya Ini Tahun ke Tiga Saya Kerjasama Hsr Dan saya Semakin bangga Sama Merk ini Bukan hanya Merk Indonesia Yang bisa bikin Velg berkualitas Tapi ini Merk Indonesia Yang bisa bikin Original design juga Bahkan Bisa bikin Velg yang gak pernah Kepikir Ini bisa dibuat oleh Merk Indonesia Sebelumnya Itulah Hanya Mas Fitra Ini 3 tahun Nah ini Kita buatin lagi Dengan asionnya Luar biasa Oke Mas Fitra Ini mau ditest jalan ya Langsung mau ditest jalan Nanti lengkapnya bisa tonton di channel Fitra Eri Iya langsung aja Oke Mas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya guys Ngobrol sama Mas Fitra Udah Tadi sama Mas Harun Udah Velg Ioniq udah kepasang Lagi ditest jalan ya Nah Tadi Mas Fitra bilang Ini aerodinamis Dan futuristik banget tuh velgnya Nah untuk kalian Teman-teman sekalian Lu boleh kepoin Namanya Instagramnya HSR Forge HSR Original Ya HSR Performance HSR March Nah itu lu bisa Lihat Instagramnya Mau beli baju kayak gue Nih Bisa langsung Ke HSR March Dan gue infoin Datang ke toko Dijamin lebih murah Oke Gue pamit undur diri Selalu berhati-hati pengendara Dadah Alright אז Yolo 11 Nabi N bouff 10 Nabi 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 Nabi